Intro Nah oke, di video kali ini saya bakal menjelajah daerah pinggiran rel di sitar sini karena saya bisa lihat sendiri, samping kanan saya ini adalah vegetasi yang lebat ya dan disini biasanya ada beberapa jenis ular pohon yang biasanya itu minjak nih seperti ular kucu, ular talipitis atau ular bahasa kayu-kayu Nah, memasuki musim hujan ini banyak sekali jenis dewan yang akan bermunculan karena itu kita akan melihat daerah sini Oke, ikuti saya ini Intro Intro Coba lihat ini dia pronta ya oke, tenang oke, kita akan membawanya ke pas yang turannya, tidak ada vegetasi ya ush, coba lihat ini cantik ush dia, dia bersama ngigit ya nah coba lihat ini 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 adalah bunglon surai atau wess gak anas ya dia oke biarkan dia tenang wuh langsung langsung ke muka ya dia oke agresif ya ternyata dia terus saja membuka rangnya ini itu sebagai peringatan ya kalau dia itu gak suka dipegang dan coba lihat eksotis ya bentuk-bentuknya nah ini adalah bunglan surai atau brokonsella jubuta dan orang kebanyakan mengenalnya itu dengan sebutan londok ya dan coba lihat dan perhatikan gak anas ya isi yang satu ini oke keren nah dia ini merupakan dia ini merupakan kadal dari keluarga Agamidae dan masih berkerabat dekat dengan soa-soa dan cegibar atau cicat terbang ya dia ini merupakan reptil yang sering disamakan dengan iguana padahal dia ini keluarganya itu Agamidae sementara iguana itu iguanidae jadi keluarganya berbeda ya dan coba lihat ini gak anas ya dia oke nah bunglan surai ini emang berhabitat di daerah-daerah pepohonan seperti ini ya dan terutama di vegetasi yang lebat gak mau diam ya kampret emang oke coba lihat ini keren ya dan bunglan ini sendiri bisa ditemukan di sekitar lingkungan manusia gitu dan populasinya di daerah sini itu masih terbilang banyak ya di pinggir-pinggir real seperti ini karena emang sekarang ini memasuki musim hujan dan hewan-hewan itu sering bermunculan gitu di daerah sini terutama jenis-jenis ular-ular yang biasanya gak ada nah oke oke gak anas ya dia kampret emang coba lihat kita harus mengusahakan mengendalnya dengan tenang ya karena dia ini wataknya kagetan bunglan surai keras nah sisi bunglan ini bisa berubah warna tapi dia itu hanya bisa berubah ke tiga jenis warna yaitu hijau hijau kekuningan dan juga coklat jadi dia ini gak bisa berubah ke segala jenis warna kayak bunglan dari Afrika itu dan emang reptil ini tuh sering bisa makan dengan iguana ya karena bentuk-bentuknya sendiri padahal perbedaan bunglan surai ini dengan iguana itu terlihat jelas gitu loh kaki-kakinya itu ramping dan juga mulutnya ini agak oval ya kalau iguana itu agak menumpul ya dan coba lihat misalkan perhatikan spek-spek ini atau ruji-ruji apa ini tanduk-tanduk di wos tanduk-tanduk di sekitar layarnya ini loh ini tuh cuma sebatas wos cuma sebatas pada bagian leher aja sementara kalau iguana itu bisa sampai ke pangkal ekor dan coba lihat ini dia terus aja membuka rahangnya ini tuh sebagai pertanda dia itu merasa gak nyaman nih wos dia terus aja peloncat ya oke oke keren dan jangan perhatikan disini ketika merasa terancam seperti ini dia akan membuka mulutnya ini tuh udah terpojok ya karena pertahanan pertama bunglon ini adalah melarikan diri jadi dia itu akan ketika bertemu dengan pemangsa atau predator terutama manusia dia itu akan lari dengan sangat cepat gitu loh dan ekor yang panjang ini memungkinkan dia itu untuk bergerak dengan cepat di atas pepohonan tadi saya nangkepnya itu sampai loh ekornya agak patah ya disini karena saya itu langsung sentek gini kasian emang oke kita lihat ini dan saya perhatikan ini jenggernya ini ini tuh berfungsi sebagai penarik lawan jenis saat kawin jadi kalau si pejantan itu jenggernya ini sangat lebar ya kalau betina itu hampir ini kayaknya betina ini soalnya standar seperti ini jantan itu jenggernya ini besar ini tuh sebagai penarik lawan jenis jadi dan dan ketika musim kawin saya perhatikan ini di di bagian mata-matanya ini nah dia itu ada warna agak kemerah-merahan jadi dia itu istilahnya itu berai lah kalau kata orang daerah saya itu jadi emang saat musim hujan ini beberapa hewan itu mengadakan ritual perkawinannya tak terkecuali si bunglon surah ini atau londok coba lihat benar-benar eksotis sangat kerasnya dia oke kita harus mengandalkannya dengan pelan woko coba lihat nah saat tadi di tangan saya dia itu berubah agak kecoklatan gitu loh dan sekarang dia itu mulai berubah ke warna hijau hijau daun ini dan tubuh hijau ini berfungsi untuk sebagai kamuflase karena dia ini memang berhabitat di wilayah-wilayah pepohonan ya dan makanan dari bunglon ini itu adalah belalang-belalang kecil dan juga serangga-serangga di sekitar daerah bel-bel seperti ini saya perhatikan di belakang ini nah itu habitatnya sangat-sangat ideal ya bagi bunglon surah ini karena dia itu dapat menyesuaikan warna-warna tubuhnya dengan dedaunan maupun dengan pepohonan dia mulai lemes ya oke kita akan lepaskan lagi mengingat ekornya ini udah bugel soalnya cak tadi saya sentek waktu nari ini kita akan merilis hewan ini keras keras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita akan melepaskan bunglon ini karena hari udah mulai malam ya dan sekarang udah jam 5 sore oke kita akan lepaskan bunglon ini oke kita biarkan dia hidup lepas kita lihat jam rangka ke atas selamat menikmati